Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ananda semua semoga kita semua selalu sehat walafiat sekarang kita masih di tema 2 bermain di lingkunganku sub tema 4 bermain di tempat wisata pembelajaran 1 mohon disimak ya na agar kalian dapat memahaminya bu guru mengumumkan kabar gembira kelas 2 SD akan pergi berwisata Benny dan teman-teman senang sekali apakah kamu senang berwisata? apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata? nah Benny dan teman-teman berwisata ke pantai amatilah gambar di bawah ini dengan cermat Benny dan teman-teman berwisata ke pantai mereka senang sekali bisa berwisata ke pantai bersama-sama anak-anak kita sekarang sudah di lingkungan pantai bagaimana perasaan kalian? kata bu guru kami senang bu kata Benny sekarang silahkan bermain dulu tetapi tidak boleh jauh-jauh paham anak-anak? kata bu guru paham bu jawab siswa bu saya ingin bermain layang-layang kata Benny boleh Benny kata bu guru kalau kami ingin menulis-nulis di pasir bu kata Lani silahkan tetapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya kata bu guru baik bu kata siswa sebelum bermain ibu mau bertanya benda apa saja yang ada di pantai kapal pelampung dan sampan bu kata Dayu pasir batu air dan kerang bu kata Mary balon dan layang-layang bu kata Udin pintar anak-anak ibu semua tebuk tangan untuk kita semua kalian memang anak ibu guru yang pintar selanjutnya setelah kita membaca percakapan Udin dan bu guru serta teman-teman mari kita jawab pertanyaan di bawah ini 1. bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai sangat senang 2. siapa yang ingin bermain layang-layang yang ingin bermain layang-layang adalah Benny selanjutnya 3. apa yang ingin dilakukan Lani yang ingin dilakukan Lani adalah menulis-menulis pasir di pantai 4. apa yang ditanyakan bu guru kepada siswa benda-benda yang ada di pantai nomor 2 apa saja benda-benda yang ada di pantai sampan, pelampung, jaring, dan kerang sekarang kita bernyanyi lagu layang-layang ciptaan NN yuk kita nyanyi sama-sama ku ambil bulu sebatang ku potong sama panjang ku laut dan ku timbang dengan denang ku jadikan layang-layang bermain berdari bermain layang-layang bermain ku bawa ke tanah lapang hati gembira dan senang setelah anak-anak menyima lagu layang-layang tadi ciptaan NN nah, bu guru minta anak-anak nyanyikan kembali lagu layang-layang kalian kirim dengan poise note ke gurumu ya nak ya sekarang kita simak percakapan Siti dan Benny kata Siti aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan satu bagaimana hasilnya Siti kata Benny bagaimana kalau kita coba Benny kata Siti wah ide yang bagus Siti nah, kita kan sedang menghitung layang-layang di tanganku sudah ada 6 layang-layang kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny berapa banyak layang-layang yang Benny terima langsung kita buktikan ya 6 dibagi 1 sama dengan 6 kesimpulannya suatu bilangan jika dibagi satu maka hasilnya bilangan itu sendiri nah, setelah kalian mendengar penjelasan Siti dan Benny tadi yuk sekarang kita selesaikan soal berikut ini dengan teriti 1 kakek Benny memiliki 5 layang-layang layang-layang itu akan diberikan kepada Benny berapa banyak layang-layang diperoleh Benny nomor 2 tante Benny membeli 7 gulung benang sampai di rumah benang tersebut akan dibagikan kepada Benny berapa gulung benang yang diperoleh Benny nomor 3 dalam acara wisata pantai siswa kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Benny 4 ayah Benny memiliki 2 pelampung ayah Benny akan membagikannya kepada kakak sepupu Benny berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Benny jadi kalian kerjakan di buku tulis jawabnya saja nomor 1 sampai 4 selamat mengerjakan dengan teliti kita lanjutkan percakapan Siti dan Benny kata Siti ada satu lagi yang aku temukan wah hebat apakah itu kata Benny nah begini tadi Benny punya 6 layang-layang 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang yaitu aku mei dayu lani udin dan edo berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing kata Benny 6 dibagi 6 sama dengan 1 masing-masing mendapatkan 1 layang-layang benar sekali Benny pinter artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1 wah Siti hebat ya jadi kesimpulannya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya 1 tadi kebalikannya yang sebelumnya jika bilangan suatu bilangan dibagi dengan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri setelah memperhatikan dan menyimak percakapan Siti dan Benny tadi tentang suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1 maka selanjutnya kalian kerjakan soal berikut ini nomor 1 sampai 4 di buku tulis jawabnya saja selamat mengerjakan semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakannya dengan teliti Benny Siti dan Lani bermain pasir di pantai Benny datang di kakimu ada kerang kecil bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura wah ide yang bagus Benny yuk kita buat apa sih ciri-cirinya dan bahannya bahan dan alat membuat figura ciri-cirinya karya hiasan alami menggunakan bahan kering yang ada di alam bebas alatnya lem kertas karton tempat menempel bahan hiasan misalnya bahan alami itu adalah kerang daun kering ranting kering boleh juga ditambah dengan biji-bijian nah figura itu kalian buat bingkai yang pinggirnya dihias dengan bahan alami kemudian kalian tempel foto figuran kalian selamat mengerjakan buk guru tunggu satu pekan kemudian kalian sudah membuat karya hiasan figuran dengan bahan alami